Halo, gue Rayendra Sunito. Hari ini gue bakal dikonstrak lagu cahaya dari Park Drive. Apa kabar? Kabar baik. Sehat dong? Alhamdulillah sehat, Nick. Gue mau bahas soal lagu cahaya, soundtrack dari film Menko Ahok, filmnya 2019. Lagu ini mulainya gimana ya? Siapa yang ide, siapa yang came up with the riff, siapa yang came up macam-macam with the beat. Atau gimana cara Park Drive ngumpulin semuanya? Kalau ide awal banget sebenarnya belum ngomongin lagu sih. Ide ngumpulin dulu aja, soalnya Park Drive kan udah vakum udah lama banget gitu ya. Juno kok ngasih ide awalnya untuk, eh kita kumpul yuk, kita kumpul-kumpul aja dulu sebenernya. Terus waktu dulu terjadi pembahasan tentang sosial politik hari itu yang menurut kita gak nyaman ya. Indonesia kayak kebagi dua bagian lah. Demonya ada, cuma demos ini udah kita rekam di komputer. Sebenernya waktu kita nongkrong di tempat Juno kalau gak salah. Juno punya chord dasar versenya. Sebenernya kita kasih tumbuh seribu. Awalnya. Nah ini chord di depan ini. Awalnya ini Juno nih. Jawab deh, sebenernya sih kita kan produce ini kita bareng-bareng gitu ya. Cuma pastinya mungkin Ya gue jelas lebih ke arah Teknikalnya Kalau ngomong aransemen Gue bareng sama Juno Kalau teknikalnya mungkin gue Gue lemah di lirik Mungkin Juno, Mikuni Sama Olive lebih ada Kandil ke liriknya Jadi gak ada jobless yang Kita appoint beneran Cuma masing-masing sadar aja Dengan kemampuan dan kekurangannya Ref-nya sebenernya udah ada Dasar dan chord-nya lah Kita udah bikin gitu Terus paling gue kerumah Gue bikin Ini lah bikin aransemen dasar lah Gue punya ide untuk Ref-1 dan Ref-2 Sound dasar sama groove-nya Ref-1 gue kepikiran Agak turun dulu musiknya Untuk ini Yang main keyboard kitup Yang main bass Berry Yang main gitar Ay Soalnya gitarnya cukup Gitar gitu-gitu aja Main trompet Dan synth juga Juno main synth juga 94 Cuma selain tempo Key juga yang agak masalah Karena lagu-lagu ini kan Pindah-pindah key lumayannya Jadi kalo lu denger di demo awal nih Mikuni nyanyin ref-nya rendah sekali nih Gue inget gue beride itu Cuma siapa yang mulai pertama kali Ref-nya itu gue terus-terng lupa Cuma emang gue pengen sesuatu yang Apa ya Kayak Pas masuk ref tuh Ngebuka gitu Dari chord dan dari nuansanya gitu Dia ada roots Ada piano Sama beberapa synth kecil sih sebenernya Tapi intinya Sebenernya cuma Roads piano Sama di ref kan piano yang Intinya itu sih sebenernya Sisa-sisanya synth synth kecil aja Wah gitar paling top ini Kayaknya gue Verse ada yang bareng sama Bass Kalau verse karena ini spesifik ya Ini spesifik Mengangkat maju Bumi pertiwi Kalau ini Paling Ya beri Udah ngerasa grup dasar seperti apa Dan dia main aja sih Ini Juno yang punya ide nih baseline ini nih Ini terakhir nih Pas bagian ini Gue udah Kebayang sih Dia musim Mengisi apa Coba kita Lihat rootsnya Ini kan kayak Aku rasa hangatmu Buka mataku Memangkan jiwaku Semangat Kalau disini Bapaknya sini pasti standar Cuma misalnya kayak disini Itu sangat kitut sekali Recording synthnya di Logic Karena Karena banyak synth-synth yang Memang pakai Bawaan ini logic Misalnya ini Ini juga kitut sekali Ini Ada disini Itu dari logic semua Percasio Nah ini kalau bahas soal drum Ini ada agak ego drummer Ego gue Bukannya Tapi Tujuan pertama kan sekarang gue setiap produs apa itu drum layering, drum replacement tuh umum banget ya sama kayak pitch correction dan segala macem itu udah emang harus gitu pokoknya gue inget pas gue mau rekaman, gue niat gue pokoknya gue gak mau nih drum akan di-replace atau di-layer, gue gak mau pokoknya gue pake suara aslinya gitu, gue rekam sebaik mungkin lah gitu dulu rekamannya di Soundverse, studio Bonar, drumnya kit gue masih sakai dulu, ini gue pengen suara kick yang clean, jadi resonannya gue buka terus disitu ada mic in, mic out, jadi ini kicknya ini kalau gue solo kick in nya ada mic up tapi gue gak pake disini, karena menurut gue udah cukup tip gate nya, terus snare nya relatif low tuning ini gue, karena menurut gue ruangan Bonar lumayan roomy dan gue pengen sound drumnya bersih disini jadi gue gate snare nya, pake protose expander gate biasa, standar snare bottom nya gue gak gate processing snare, lumayan extreme iq nya, snare group nya gue compress dan gue baru sadar kemarin, ini mix kan kira-kira udah hampir 2 tahun yang lalu gitu ya ternyata dalam 2 tahun itu cara gue mixing mungkin ada perubahan ya jadi ada hal-hal yang, oh dulu gue gini tuh ngerjainnya, sekarang udah gak kayak gitu, ada sih kayak gitu-gitu tadi balik lagi kick sedikit, itu gak ada compressan sama sekali sebenernya ini kick dalam cuma gue boost low nya dikit, yang lain gak ada disini pun justru udah berapa nih mungkin gue ada clicky yang gue gak terlalu suka nah itu terlalu jik-jik, jadi gue potong jadi kick processing nya sedikit sekali sebenernya ini ya, instead of compressing gue tambahin attack sama kurangin sustain sedikit jadi balik lagi ke yang tadi gue dengerin lo yang ide ref1, ref2 sebenernya ref1 kan yang mungkin yang lo sebut ehm, entamik musiknya akhirnya tuh agak festive gitu loh feelnya dari situ sebenernya, nah akhirnya drum groove nya jadi seperti itu gue tahun 1 head bawahnya juga gue buka, gak masalah, jadi bunyinya agak tom floor nya, floor nya ada, somehow waktu gue rekaman sih inget gue pas floor tom gue buka, resonant nya malah dapet sound yang gue mau jadi sebenernya cuma tom satunya gue buka resonant nya gitu, perhatiin juga room mic gue gue buka sedikit sekali karena roomnya boner tuh kan lumayan besar dan high ceiling nya jadi overhead nya tuh udah kayak agak room juga gitu ya ada room stereo sama room mono gue buka sedikit pas di verse pas di verse cahaya dan bulan sinari yang kelam berikan darah di kegelapan curahkan ilham rasuki benakku terangkan lahan ada track namanya meja oke jadi ternyata gue rekam gue mukul meja jadi kayak loop aja gue mukul pake stick atau pake kayaknya gini lah oke ya itu buat lucu-lucuan disini nih terus yang gue bilang tadi karena gue pengen ini lebih festive di belakang pasti gue ada tambahan kayak ada logic loop lucu-lucuan 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 Terima kasih Untuk melakukan itu sebenarnya kita cuma simply naikin keynya setengah Dan kaget ya Gak ada Core transisi nya juga gak ada Gak ada 5 nya, gak ada 2-5 nya ke situ Ya itu all you know Dan serunya juga Abis trompet Ada Core section Core section 9 Trompet semua ini Ini trompet 1 2, 2, 4 Dan oktah bawahnya Sebenarnya gitu doang Kalau flugel itu solonya Sebenarnya dia pakai flugel logo Core section Core section gue juga kayak gini Gue kadang-kadang Gue gak mau terlalu mikirin voicing Voicing atau harmoni Karena kadang-kadang kalau harus section di lagu yang sudah Udah dance gini ya Udah padat Kalau harus sectionnya berharmoni Terlalu ngambil banyak space gitu Jadi gue Rasa Oktah aja cukup gitu Suaranya Tajem, jelas Sempenting Ada temanya Dan bikin lebih festive lagi Sebenarnya kan Sebenarnya Pas masuk dari solo nih Cuma ada di ref terakhir doang Ref sebelumnya gak ada ya Enggak Disini kita sendiri Dan rekaman trompet sama vokal disini Di studio gue ini Rekaman vokal Yang penting lu punya Ruangan yang lumayan treated Cukup lah Trompet juga seperti itu Dan yang penting Penyanyi juga nyaman Ada disini Gak ada masalah Maksudnya gue kan gak Gak ada vokal booth ya Jadi ya rekamannya di Di sebelah gue sini gitu Semua pake headphones gitu Kalau vokal balancing sih Karena Kalau di case ini ya Suara Mikuni sama Olive kan Untuk dua penyanyi cewek itu Lumayan kontras ya Ini suara Secara karakter Mikuni lebih mellow Olive lebih Lebih nongol lah Suara Olive Kalau Mikuni kan mellow Jadi gue gak bisa Relay on meter Kayak Ini levelnya udah sama nih Secara lampu Gitu kan Jadi emang harus Pake sense Mungkin Gue juga gak tau sih Akhirnya sebenernya Suara Mikuni secara level Di atas Cuma secara sense Yang kita denger Jadi balance gitu ya Jadi emang harus Relay on sense kita sih Kalau gue Ngebalance dua ini Kayak misalnya Gue selalu perhatiin Pas belum switch nih Dari Vers 1 Mau masuk pre-chorus Karena pre-chorus Si Olive yang nyanyi Disini misalnya Gue dengerin Indahkan karyaku Kusembahkan Jadi menurut gue Part yang paling krusialnya Pas dia switch Ini pas switch Kita ngerasa Kaget kegedean Apa Eh kok ilang ya Impact vokalnya Itu doang sih Soalnya pas udah disini Pas si Olive udah nyanyi Lu udah lupa nih Berapa level yang Mikuni Sebenernya kalau menurut gue Jadi misalnya disini Udah balance Terus Olive gue naikin disini Gak apa-apa Masalahnya Abis itu ada switch lagi Habis pre-chorus kan switch Balik ke Vers 1 Eh ke Raya Dan ada Feel piano sebenernya Sebenernya agak berisik Cuma Somehow kita pemainannya Enak-enak aja Disini sebenernya Ya balik ke vocal balance tadi sih Menurut gue hal yang paling krusial adalah Di tempat pada saat dia pindah penyanyi Itu kan intinya kita Menyongsong masa depan Masa depan yang lebih baik Dan pengen ada suara anak-anak Kayaknya lucu Ini isinya Anak Mikuni Tiga orang Sama anak Anak gue Dua orang Mereka sih lucu-lucuan disini sih Teriak-teriakan Kalau ini masih gue seru nyanyi serius Kita latih dulu drama masing-masing Satu Redangkan Semua perbedaan kita Cinta Kasih Bersama Beraih Menuju Seru-seruan aja Seru ketawa-ketawa Biar ada suara ketawa Kayak ini Langsung pada ketawa sih mereka Ini ada gue pancing Di depan Bersatu Redangkan Semua perbedaan kita Tawa-ketawa Tapi kalau kita gabungin kan Kayak Anak-anak lagi nyanyi Ada yang ketawa-tawa Bersatu Redangkan Semua perbedaan kita Cinta Kasih Bersama Beraih Menuju Impian Kita Tunggu Bersinar Malam sebelumnya kita latih mereka Di rumah masing-masing Kalau kita Ngeliat Atau denger Satu rekaman yang bagus Menurut gue Kita gak bisa Pinpoint ke satu orang Siapa yang bagus Karena itu Chain of reaction Dari awal banget Dari event lagunya Yang paling penting Yang mungkin Orang suka lupa Sound bagus itu Datang dari Arrangement yang bagus Sebenernya Kita belum ngomongin Tentang sonicnya Rekaman bagus Apa enggak ya Tapi arrangementnya Semua tempatnya Enak apa enggak Jadi Sound-sound yang nongol Pada tempatnya Gak ada sound yang numpuk Habis itu Dari ke Rekamannya itself Habis itu Kemixing Kemastering Jadi rekaman bagus Semua punya Andil Satu proses Itu mendukung Proses berikutnya Jadi kalau Arrangement lo bagus Mendukung proses Rekamannya Proses rekaman lo bagus Mendukung rekaman mixing Mixing bagus Mendukung masteringnya Jadi emang Semua berkaitan Lo enggak bisa bilang Ini Bagus banget nih lagu Yang mixing siapa ya Enggak bisa langsung Di awal Yang ngerjain siapa aja Karena kalau ya Kayak Istilah orang kan Kalau gue mixing doang Ya sampah yang masuk Yang keluar sampah sih Biasanya kayak gitu Yang senjain Like Yang Yang Also Sari Rekam elevated